Terima kasih telah menonton Keterampilan khusus dibutuhkan agar tenaga kerja mudah diserap oleh industri atau perusahaan Salah satu upaya pun dilakukan BB PLK Bandung dengan memberikan pelatihan empat kompetensi yaitu teknologi informasi, otomotif, manufaktur, dan refrigerator atau AC Sekjen Kemenaker Trans Anwar Sanusi pun menargetkan dengan pelatihan berbasis kompetensi di berbagai BLK di Indonesia didapatkan SDM yang terampil baik saat berwirausaha ataupun di industri Kemenaker kan begini ya, tentunya targetnya kita adalah ketika seseorang itu mengikuti pelatihan ini kan targetnya kita pertama, menyiapkan SDM yang terampil yang kedua adalah menyiapkan kalau mereka itu menjadi wirausaha jadi targetnya bagi kami adalah tadi, saya kan setiap tahun tambahan angkatan kerja itu kan sangat tinggi nah ini kan kita juga harus memiliki desain terutama adalah bagaimana yang namanya tambahan tenaga kerja ini juga kita berikan keterampilan meskipun sebagian mereka itu kan lulusan dari sebuah institusi pendidikan lembaga pendidikan, mulai SD sampai perguruan tinggi tapi kadang-kadang kan banyak sekali yang namanya perusahaan-perusahaan yang namanya penerima kerja, mereka kan butuh para tenaga-tenaga yang lebih terampil yang siap pakai, nah BLK inilah tempatnya menurut Kepala BB PLK Bandung Aan Subhan tahun ini setidaknya ada satu peserta dari DKI Jakarta 189 peserta dari Jawa Barat dan dua peserta lainnya dari Jawa Tengah yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi para peserta akan diberi pelatihan selama 7 bulan dan magang 3 bulan melalui pelatihan yang setara dengan program D2 program ini program baru program pengembangan pelatihan bahwa di dunia industri banyak permintaan akan tenaga kerja di level teknisi jadi kalau program ini adalah levelnya level 4 jadi kalau kita sandingkan dengan dunia pendidikan itu adalah di D2, di level 4 ini nah, program pelatihan ini dari awal hingga akhir jadi kompetensinya luar biasa dibanding dengan program yang lain dan program ini adalah program umpulan yang ada di BLK Bandung pada tahun ini sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi menyatakan persaingan dunia kerja semakin tinggi pasca pandemi COVID-19 karena banyaknya PHK dan bertambahnya tenaga kerja baru karenanya pelatihan berbasis kompetensi dan kerjasama BLK dengan industri sangat diperlukan dengan semakin tingginya persaingan ya dan banyak yang dapat pedangnya PHK dan sebagainya termasuk juga angkatan kerja baru yang berpunculan otomatis persaingan akan tinggi dan dilanjutkan lulusan-lulusan kita itu terutama yang SNK belum terlalu nyambung dengan kebutuhan dunia yang di manufaktur gitu ya sehingga untuk penyebatan ini diperlukan BLK-BLK saat ini di Indonesia ada 23 pelai latihan kerja tingkat provinsi sedangkan di tingkat provinsi Jawa Barat ada 3 BLK selain itu ada pula BLK yang dimiliki kabupaten dan kota melalui berbagai BLK tersebut Sekjen Kemenaker Trans berharap tercipta SDM unggul terutama di bidang keterampilan vokasi Budi Hartati, Bandung TV